Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Kalau kemarin kita sempat ngebahas film tentang manusia yang terinfeksi parasit lalu berubah menjadi monster goa, kali ini kita akan membuat film dengan tema yang sama yaitu The Relic, sebuah film yang menceritakan teror monster mengerikan di sebuah museum. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Seorang antropolog dari Museum Science di Chicago, Amerika bernama John Whitney, sedang berada di pedalaman hutan Amazon Brazil guna mempelajari suku misterius. Museum di mana John bekerja sebenarnya adalah museum ilmu alam. Namun, untuk menarik lebih banyak pengunjung, pemerintah berencana membuka divisi baru untuk memamerkan berbagai macam relik, serta artefak yang berhubungan dengan tahayul-tahayul di seluruh dunia. Maka dari itu, John dikirim ke pedalaman hutan Amazon ini demi mengumpulkan benda-benda keramat tersebut. Malam itu, John disambut kepala suku bersama beberapa orang dewasa sedang menari-nari dalam sebuah upacara sakral. Terlihat, kepala suku itu merebus daun di atas kuali untuk dihidangkan kepada John, yang jika diperhatikan seperti ada butiran merah menempel di daun tersebut. Setelah meminum air rebusan tersebut, John merasa pusing dan tubuhnya mulai berkeringat dingin. Lalu seorang pria dengan pakaian adat perang menghampirinya menakut-nakutinya. John akhirnya mengerti bahwa upacara ini adalah pemujaan kepada Kotoga, yang diceritakan sebagai manifestasi dewa sekaligus iblis kepercayaan suku tersebut. Malam berikutnya, John pergi ke pelabuhan untuk meminta kapten kapal menurunkan peti berisi barang yang sedianya ia kirim ke museum di Chicago. Karena barang itu tidak boleh dikirim dan harus diturunkan. Tapi kapten menolak dengan alasan gak ada waktu karena badai sebentar lagi datang dan kapal harus segera diperangkatkan. Karena itu, John terpaksa menyelinap ke dalam kapal untuk mencari sendiri peti miliknya. Tapi rupa-rupanya, John itu salah naik kapal. Meski sama-sama menuju Chicago, peti miliknya tidak ada di dalam kapal tersebut, yang ternyata masih ada di pelabuhan. Dan sayangnya, kapal keburu berangkat dan John harus terjebak di dalam kapal tersebut. Enam minggu kemudian, seorang letnan polisi bernama Vincent ditugaskan ke pelabuhan Illinois, Chicago. Untuk menyelidiki misteri tewasnya seluruh penumpang di sebuah kapal barang dari negara Brazil. Masuk ke dalam, mereka mencium bau busuk yang sangat menyengat yang berasal dari jasad puluhan mayat manusia di lambung kapal. Terlihat, jasad-jasad tersebut terbelah dalam kondisi otak terpisah dari kapalanya. Yang membuat Vincent curiga, mereka ini adalah korban jual-beli organ manusia. Lalu scene berpindah ke seorang ahli biologi evolusioner bernama Dr. Margo Green. Sama seperti John, Dr. Margo ini juga bekerja di museum kota Chicago. Sampai di museum, Margo malah mendapat kabar buruk. Pihak yayasan yang sedianya mendanai museum ini telah menunda keputusannya. Karena Dr. Greg dari divisi lain juga mengajukan dana pada yayasan tersebut. Hal ini tentu saja membuat Margo khawatir karena tanpa uang itu, ia harus menghentikan penelitiannya. Tapi, Dr. Anna meminta Margo tetap tenang. Dua hari ke depan adalah hari pembukaan pameran. Di mana ada banyak politisi dan orang kaya hadir sebagai tamu undangan. Mereka adalah calon penyumbang dana untuk museum. Jadi lebih baik fokus pada acara tersebut dan mempersiapkan segala sesuatu untuk menarik perhatian para calon pendana tersebut. Lalu di dalam, Margo menemui Greg memintanya membatalkan pengajuan dananya. Tapi Greg menolak dengan alasan siapapun berhak meminta dana pada yayasan. Yang rupa-rupanya, Dr. Greg ini memang suka menusuk teman dari belakang. Lalu di ruang kerjanya, kepala museum yaitu Dr. Albert menunjukkan bungkusan dedaunan berisi batu relik yang ia ambil dari dalam peti kiriman John Whitney. Diketahui, batu keramat itu merupakan sosok Kotoga, dewa dari suku Zenzera, suku misterius dari pedalaman hutan Amazon Brazil yang sudah lama dianggap punah. Namun ia tidak yakin apakah John benar-benar bertemu dengan suku tersebut atau tidak. Karena sampai detik ini tidak ada kabar dari John sama sekali. Di sisi lain, temuan batu itu juga membuktikan bahwa legenda tentang suku Zenzera dan Kotoga benar-benar nyata. Legenda menyebut, suku Zenzera pernah membuat perjanjian dengan iblis untuk menaklukkan musuh. Lalu lahirlah sosok Kotoga tersebut yang diyakini sebagai titisan iblis. Sebagai ahli biologi, Margo tentu saja menolak mempercayai hal tersebut. Dan menganggap ekspedisi John Whitney hanya menghambur-hamburkan uang demi penelitian yang tidak masuk akal. Bahkan ia lebih tertarik dengan butiran merah mirip jamur parasit yang menempel di daun pembungkus batu tersebut. Lalu Dr. Anna menjelaskan bahwa mempelajari sejarah, legenda, ataupun mitos adalah bagian dari pekerjaan seorang antropolog. Dan bagaimanapun juga, tahayul-tahayul ini adalah masa depan museum ini. Dr. Albert juga mengingatkan sebaiknya jangan bermain-main dengan dedaunan di dalam peti tersebut. Karena bisa saja, butiran merah itu adalah sejenis jamur atau parasit berbahaya. Lebih baik dibakar saja, lalu segera pulang karena hari sudah malam dan museum akan ditutup sebentar lagi. Akan tetapi, karena Dr. Margo itu masih penasaran, ia membawa sampel itu ke laboratorium untuk menelitinya. Setelah pengunjung terakhir keluar, seorang penjaga malam bernama Ford yang sejak tadi siang menahan berak buru-buru ke toilet tanpa memeriksa ruangan museum terlebih dahulu. Karena tanpa ia ketahui, ternyata ada dua bocil diam-diam ngumpet di dalam lemari menunggu orang-orang pada pulang. Agar mereka bisa bebas ke sana kemari tanpa ada yang mengawasi. Dan sialnya, ketika Ford lagi asik nyebat, tiba-tiba ia diserang makhluk misterius lalu memangsanya. Karena hari sudah terlalu malam, Dr. Margo memutuskan pulang ke rumah dan akan melanjutkan penelitian di hari berikutnya. Ada orang di sana? Esok harinya, temuan jasad Ford memaksa pihak kepolisian menyegel museum selama investigasi dilakukan. Lieutenant Vincent pun kembali ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut. Karena secara kebetulan, Ford tewas dengan cara yang sama seperti kejadian di pelabuhan. Yaitu dengan kondisi kepala terpenggal dan otak berceceran di lantai. Tapi untungnya, dua anak nakal itu ditemukan dalam keadaan selamat. Lalu Vincent minta anak buahnya segera mengirim jasad tersebut ke rumah sakit untuk diautopsi. Sementara, Vincent akan meminta kepala keamanan bernama Tom menutup museum ini. Karena ia khawatir pembunuh penjaga malam itu masih berkeliaran di sekitar sini. Akan tetapi, Dr. Ana menolak. Karena besok malam ada acara pembukaan pameran yang dihadiri pejabat penting. Jika ditunda, ia khawatir museum ini akan kehilangan pendana dan harus ditutup selamanya. Tapi Vincent gak peduli daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih baik melakukan langkah antisipasi. Setelah itu, Vincent menemui Dr. Margo untuk menginterogasinya. Karena berdasar absen pulang, Dr. Margo adalah orang terakhir keluar dari museum. Margo lalu menjelaskan bahwa semalam ia sedang meneliti sampel parasit yang ia dapat dari peti kiriman John Bitney di laboratorium. Saat akan pulang, Margo memang sempat mendengar sesuatu. Tapi ia mengabaikannya karena sudah terlalu lelah. Lalu Vincent memberitahu bahwa ruang kerja John dirusak tadi malam. Seolah ada seseorang mencari sesuatu di ruangan tersebut. Margo tentu saja heran karena tidak ada benda berharga apapun di ruangannya. Terkecuali batu relik milik suku Zenzera. Tapi batu itu masih ada pada mereka dan sedang direstorasi di lab oleh Dr. Perry. Ada yang menyebut batu itu merupakan si merah, batu keramat bagi orang yang percaya tahayul. Dan tentu saja polisi tidak akan peduli dengan omong kosong semacam itu. Namun ternyata Vincent ini adalah orang yang cukup percaya dengan mitos yang diceritakan orang-orang di zaman dahulu. Meski cerita-cerita tahayul itu sulit dipercaya, tapi setidaknya mereka itu harus menghormatinya agar tidak terkena sial di kemudian hari. Setelah itu, Vincent pergi ke rumah sakit untuk meminta laporan hasil autopsi. Dokter melaporkan bahwa luka di tubuh jasad itu sepertinya bukan berasal dari senjata biasa, melainkan lebih mirip diserang sesuatu yang buas dan besar. Selain itu, ada bagian yang hilang dari otak yang terpisah dari kepalanya tersebut, yaitu bagian kelenjar hipotalamus yang berfungsi mengatur suhu tubuh, proses metabolisme, serta mengatur ratusan hormon ke dalam darah. Vincent lalu minta Hollingsworth anak buahnya mengautopsi sebuah jasad yang ditemukan di dalam kapal dan memeriksa apakah ada yang hilang di dalam otaknya. Jika hasilnya sama, maka ada kemungkinan pembunuhnya adalah orang yang sama. Sementara di museum, dokter Margo akhirnya berhasil mengidentifikasi sampel jamur parasit yang ia teliti, di mana kandungan unsur di dalamnya syarat dengan hormon binatang, yang membuat Margo bingung karena ia belum pernah menemukan keanehan semacam itu. Ketika dokter Margo hendak pulang, ia menyempatkan diri melihat-lihat isi ruangan yang sedianya akan dibuka untuk pameran. Namun tiba-tiba, ia melihat sosok bayangan disertai suara nafas menakutkan di balik lorong. Ia membuatnya ketakutan lalu ngumpet di toilet. Dan rupa-rupanya, sosok itu adalah ibu cleaning service yang sedang menggunakan alat bantu pernafasannya. Esok paginya, Vincent bersama tambahan personel kembali ke museum untuk melanjutkan investigasi. Lalu Vincent kembali mengingatkan Tom agar menunda pembukaan pameran. Karena penjahat itu belum ditemukan. Ditambah, acara ini dihadiri pejabat penting yang tentu saja sangat beresiko bagi keselamatan mereka. Vincent lalu menemui dokter Albert untuk bertanya lebih lanjut tentang John Whitney, yang dikabarkan hilang kontak di pedalaman Amerika Selatan. Dokter Albert pun menjelaskan bahwa John adalah seorang antropolog, dan sering ditugaskan pergi ke pedalaman untuk mempelajari suku-suku kuno. Salah satunya adalah suku Zenzera di pedalaman hutan Amazon Brazil. Meski jauh dari pusat kota, John selalu berusaha memberi kabar setidaknya satu atau dua minggu sekali paling lama. Tapi kali ini sudah hampir tiga bulan, John itu tidak memberi kabar selain peti berisi artefak dari suku Zenzera. Namun terlepas hilangnya kabar John saat ini, artefak tersebut sangat penting baginya. Karena bisa menjelaskan teori ilmiah tentang Callisto Effect, yaitu kepercayaan umum yang percaya bahwa kehidupan berevolusi secara bertahap oleh seleksi alam. Tapi terkadang bisa juga terjadi perubahan evolusioner mendadak, yang menciptakan sebuah spesies tertentu dan berumur pendek. Lalu Vincent bertanya, apakah ritual suku padalaman yang dipelajari John ada hubungannya dengan menghilangnya kelenjar hipotalamus dari jasad penjaga malam? Pertanyaan itu tentu saja membuat dokter Margo dan Albert kebingungan. Karena sejauh ini, ia belum pernah mendengar ada kasus pembunuhan hanya gara-gara ingin mengambil kelenjar tersebut. Ataupun seekor binatang pilih-pilih makanan terutama di bagian otak manusia. Lalu di ruang bawah tanah, dua anggota polisi menemukan bercak darah yang mengarah ke saluran pembuangan air. Mereka mencium bau busuk yang sama seperti ketika mereka itu menemukan jasad si penjaga malam. Lalu mereka dikejutkan kemunculan sosok misterius di dalam lorong lalu menembakinya hingga tewas. Yang ternyata sosok itu pernah menjadi tersangka pembunuhan dan sengaja menyamar menjadi gelandangan untuk menghindari kejaran polisi. Pihak kepolisian pun langsung menyimpulkan bahwa penjahat itulah pelaku dibalik kematian si penjaga malam. Tapi Vincent gak yakin penjahat itu pelakunya. Kasus ini lebih mirip dengan pembantaian kru kapal di pelabuhan. Ditambah riwayat kejahatannya tidak berkaitan dengan hilangnya bagian otak manusia. Jadi besar kemungkinan pelakunya adalah orang lain. Dan selama pelakunya belum ditemukan, pameran harus ditunda sampai museum ini benar-benar dinyatakan aman. Yang membuat Tom sangat kesal karena persiapan sudah terlanjur dilakukan. Namun tak lama berselang, wali kota Chicago Owen menghubungi Vincent setelah ia mendapat aduan dari pihak museum. Wali kota minta Vincent tidak menghalangi acara pembukaan pameran. Karena acara ini sangat penting bagi warga kota dan bisa berpengaruh pada elektabilitasnya di pemilu mendatang. Lagi pula, kepala keamanan museum sudah memberitahunya bahwa pembunuhnya sudah ditemukan jadi tidak ada alasan membatalkan acara tersebut. Jika tidak, wali kota Owen tidak segan mencopot pangkatnya dari kepolisian. Apa boleh buat, Vincent pun terpaksa menuruti permintaan wali kota. Tapi dengan catatan, tamu undangan hanya diperbolehkan masuk ruangan pameran. Dan ia akan menempatkan polisi di seluruh tempat demi keamanan. Sementara di lab, dokter Margo dikejutkan dengan kemunculan serangga raksasa dari dalam kotak penyimpanan daun parasit. Dan saat diteliti DNA-nya, komputer lab membaca serangga itu memiliki kecocokan DNA dengan tokek Turki yang membuatnya heran karena sangat tidak mungkin. Karena itu, ia menunjukkan hasil itu pada dokter Greg untuk mengkonfirmasinya apakah seekor kumbang bisa memiliki DNA reptil. Greg tidak yakin hal tersebut, tapi bisa saja sampelnya terkontaminasi atau software komputernya salah menganalisa. Kemudian di ruang kerjanya, dokter Perry akhirnya berhasil merestorasi batu relik itu kewujud aslinya yang terlihat seperti monster kadal. Lalu membawanya ke ruang pameran untuk dipamerkan. Karena masih penasaran, Margo kembali ke labnya untuk melanjutkan penelitiannya. Padahal, tamu undangan itu sudah berdatangan dan Margo sama sekali belum ganti baju. Sampai-sampai dokter Albert memaksanya segera siap-siap sebelum acara dimulai. Tapi sebelum itu, Margo menunjukkan seekor serangga yang tiba-tiba menjadi raksasa gara-gara memakan jamur parasit yang menempel di daun kiriman John Whitney. Lebih anehnya lagi, DNA serangga tersebut juga mengandung DNA reptil, di mana hal tersebut belum pernah terjadi pada malu hidup berbeda spesies. Margo menduga jamur itu merupakan virus dan menginfeksi tanaman tersebut, lalu dimakan serangga itu dan membuatnya menjadi besar. Dan setelah dilakukan uji lanjutan, semua hormon yang terdaftar dalam analisa daun tersebut juga diproduksi kelenjar hipotalamus manusia. Setiap 1 mg dari daun itu sama dengan lebih dari 100 mg yang bisa diproduksi manusia. Yang artinya, virus yang menginfeksi di daunan ini bisa saja berkaitan dengan tewasnya Ford. Karena hasil autopsi menyebutkan Ford kehilangan kelenjar hipotalamus di bagian otaknya. Dan siapapun yang membunuhnya pasti benar-benar butuh hormon yang ada di daun tersebut. Jadi lebih baik mereka segera mencari Vincent untuk memberitahukan hal itu. Tapi sialnya, penjaga keamanan keburu menutup semua pintu selain ruang pameran. Yang membuat mereka berdua terjebak di ruang kerja dan apa boleh buat, mereka itu terpaksa turun melalui tangga darurat. Sementara di ruang bawah tanah, Vincent mempercepat proses investigasi dengan melibatkan beberapa anjing pelaca untuk mempermudah pencarian. Anjing pelaca itu lalu menuntun mereka ke saluran air bawah tanah. Yang ternyata, terowongan di bawah museum tembus hingga pelabuhan. Semakin ke dalam, bau menyengat yang sama semakin terasa. Namun tiba-tiba, sesuatu menyerang salah satu anjing pelaca tersebut hingga terkapar. Karena khawatir dengan anjing satunya, Bradley berlari mengejar. Lalu menemukan si guguk, dia membisu di sudut lorong yang ternyata sosok mengerikan ada di sampingnya lalu memangsa Bradley. Vincent minta dua anak buahnya kembali ke museum untuk memperingatkan orang-orang akan situasi darurat. Sementara, ia akan pergi mencari Bradley. Lalu sampailah ia ke sebuah lorong di mana terdapat banyak jasad manusia termasuk Bradley dengan kepala terpenggal. Sementara, di ruang pameran, wali kota dan para tamu undangan saat ini tengah menikmati tur galeri bersama dokter Anna. Nah, saat mereka berada di galeri Brazil, dua anak buah Vincent datang lalu memperingatkan tamu undangan agar segera meninggalkan museum. Dan di saat yang bersamaan, sebuah jasad manusia jatuh ke bawah membuat para tamu undangan menjadi panik berhamburan ke luar museum. Namun sayangnya, sistem mengaktifkan karantina darurat karena mendeteksi tanda bahaya di ruang galeri. Sehingga, sebagian dari pejabat penting termasuk wali kota terjebak di dalam ruang pameran. Satu-satunya cara membuka pintu keamanan hanyalah meribut sistem komputer yang ada di ruang bawah tanah. Wali kota Owen lalu menghubungi Vincent agar segera mengeluarkan mereka dari ruang pameran. Vincent yang sebelumnya diremehkan wali kota arugan itu minta wali kota jangan banyak bicara. Mereka terjebak juga karena salah mereka sendiri mengabaikan peringatannya. Lalu Vincent minta Hollingsworth menuntun para tamu turun ke saluran air bawah tanah. Terowongan itu langsung menuju pelabuhan dan mereka bisa keluar dari sana. Tapi Tom, Dr. Greg, dan sebagian orang menolak karena tidak mau berkotor-kotor dan ingin menunggu diselamatkan. Sementara di ruangan lain, Vincent tanpa sengaja bertemu dengan Dr. Margot dan Albert yang masih terjebak di ruang kerjanya. Namun tiba-tiba di sudut lorong monster itu muncul di hadapan mereka. Vincent pun buru-buru menutup pintu. Monster itu berusaha mendobrak tapi untungnya pintu baja itu tidak mudah dijebul. Bahkan monster itu mengeluarkan banyak darah karena memaksa menjebol pintu. Saat melihatnya, Dr. Albert langsung menyadari bahwa sosok monster itu tak lain adalah kotoga, dewa atau iblisnya suku Zenzera. Dr. Margot sangat yakin monster itu pasti berkaitan dengan jamur parasit yang ia temukan di daun pembungkus relik. Sebelumnya, ia sempat meneliti seekor serangga yang tiba-tiba menjadi raksasa setelah memakan daun tersebut. Jadi ada kemungkinan kotoga itu sebelumnya adalah reptil biasa, lalu berubah menjadi raksasa setelah memakan daun yang terinfeksi jamur parasit. Dr. Albert pun lantas menyimpulkan bahwa kalisto efek ini benar-benar nyata, dan mitos kotoga ini merupakan warisan dari sejarah suku Zenzera. Berdasar catatan kuno yang ia pelajari, saat suku Zenzera diserang musuh, mereka memberi makanan berupa daun hormon yang terinfeksi jamur parasit pada beberapa hewan. Yang kemudian menyebabkan kekacauan dalam DNA-nya, lalu mengubahnya menjadi binatang mengerikan seperti yang mereka lihat. Tapi, agar binatang-binatang itu bisa bertahan, mereka membutuhkan daun hormon itu untuk tetap hidup. Dan setelah cukup besar dan mematikan, suku Zenzera berhenti memberi mereka makan, lalu bersembunyi agar tidak dimangsa kotoga. Sebagai gantinya, monster-monster itu akan memangsa musuh dengan memakan kelenjar hipotalamusnya yang ada di dalam otak manusia. Karena seperti yang mereka ketahui, kelenjar itu berfungsi menstabilkan sistem metabolisme tubuh makhluk hidup. Dan saat musuh mulai habis, kotoga akan kehabisan hormon yang sangat penting bagi tubuh mereka. Sebelum akhirnya, binatang itu mati dan suku Zenzera keluar dari persembunyiannya. Margo lalu minta mereka segera kembali ke lab untuk memeriksa sampel darah kotoga tersebut. Tapi dokter Albert menolak karena ia tidak sanggup naik turun tangga. Jadi sebaiknya mereka berdua bergegas, sementara ia akan berjaga di tempat ini. Selesai melakukan analisa, Margo mendapati hasil yang mirip seperti sampel DNA serangga sebelumnya. Tapi yang membuatnya terkejut, darah kotoga itu ternyata mengandung 33% DNA manusia. Dengan prosentase sebesar itu, bisa disimpulkan kotoga itu berasal dari manusia. Margo lalu mencoba mencocokkan DNA tersebut dengan database penduduk. Untuk mencari tahu siapa pemilih DNA manusia di tubuh kotoga tersebut. Tapi komputer cukup kesulitan karena DNA sampel itu hanya 33% dan membutuhkan waktu cukup lama sebelum bisa memberikan hasil yang akurat. Sementara di ruang pameran, keadaan diperparah karena sistem anti kebakaran menyala. Suara gemerci air membuat mereka lengah. Dan tanpa mereka sadari, kotoga itu diam-diam mendekat lalu menyerang orang-orang di ruang pameran termasuk Tom dan Dr. Greg. Tak lama berselang, bala bantuan pun berdatangan. Beberapa anggota polisi turun melalui atap. Tapi sialnya, mereka itu malah menjadi mangsa kotoga. Lalu di pintu utama, beberapa tukang kelas juga didatangkan untuk menjebol pintu. Setelah puas mendapatkan mangsa, kotoga itu mencari jalan lain menuju ruang kerja di mana Dr. Albert berada. Dr. Albert hanya terdiam menyaksikan kengerian makhluk legenda tersebut yang kemudian memangsanya. Sesaat kemudian, Hollingsworth menghubungi Vincent memberitahunya bahwa ia dan sebagian orang sampai terowongan bawah tanah. Tapi sepertinya, makhluk itu tahu di mana keberadaan mereka. Vincent minta mereka tetap tenang dan terus berjalan sampai ujung terowongan. Setelah memastikan bahwa kotoga itu merupakan campuran manusia dan reptil, satu-satunya cara untuk membunuhnya adalah dengan membakarnya karena senjata sepertinya kurang efektif membunuh makhluk tersebut. Dan untuk memancing monster itu datang ke sini, Vincent mengambil beberapa lembar daun hormon. Mereka berdua kemudian menjemput Dr. Albert, tapi sayangnya ia ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Sementara di terowongan, rombongan penyintas kesulitan berjalan karena terowongan dipenuhi air. Dan celakanya, kotoga itu ada di dalam air lalu menyerang mereka satu persatu. Namun tak lama kemudian, kotoga itu tiba-tiba pergi entah kemana. Para rombongan pun bergegas melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampailah mereka di ujung terowongan. Lalu di dalam, saat Vincent dan Margo hendak turun ke bawah, mereka mendengar suara kotoga dan terpaksa kembali ke dalam lab untuk bersembunyi. Karena sepertinya, kotoga itu bisa mencium aroma daun hormon yang dibekang Vincent. Vincent minta Margo kembali ke labnya lalu mengunci pintu. Sementara, ia akan mencoba menahan monster itu sebisanya. Sampai di lab, komputer ternyata sudah selesai melakukan scanning dan ternyata kotoga itu adalah John Whitney. Jadi, seperti yang sudah kita duga sebelumnya, John berubah menjadi monster kotoga itu setelah meminum sop daun jamur parasit pemberian kepala suku Zenzera. Saat di pelabuhan, John minta kapten agar petik kirimannya itu diturunkan. Karena ia menyadari sampel daun yang ia kirim untuk sampel penelitian adalah daun yang sangat berbahaya. Nah, saat John salah menyelinap ke dalam kapal kargo, saat itu juga tubuhnya mulai bermutasi menjadi kotoga. Lalu membunuh semua kru di dalam kapal. Sampai di pelabuhan, John yang udah berubah sepenuhnya menjadi kotoga, masuk melalui terowongan bawah tanah menuju museum. Karena ia bisa mencium daun hormon itu dari kejauhan. Tapi dokter margo membakar sebagian besar daun tersebut dan menyisakan sedikit sampel yang ia simpan di lemari pendingin. Jadi, John cukup kesulitan menemukan di mana daun hormon itu disimpan. Dan sebagai gantinya, ia memaksa si penjaga malam untuk mendapatkan kelenjar hipotalamus agar bisa bertahan hidup. Nah, sialnya makhluk itu tiba-tiba masuk melalui atap museum yang membuat margo panik bukan ke palang. Margo menumpahkan cairan-cairan berbahaya untuk membakar seluruh laboratorium. Tapi monster itu keburu datang dan membuatnya terpojol. Sampai di ujung lift, makhluk itu tidak langsung menyerang margo. Karena sepertinya ia masih mengenali margo melalui bau tubuhnya. Margo menekan tombol lift, lalu buru-buru masuk ke dalam, kemudian membakar laboratorium. Tapi rupa-rupanya, monster itu lumayan tahan api, lalu kembali memburu dokter margo nil. Margo melihat laboratorium sebentar lagi akan meledak, lalu lompat ke dalam akwarium agar terhindar dari ledakan. Selang beberapa detik kemudian, laboratorium akhirnya meledak membuat tubuh kotogai itu hancur berkeping-keping. Dan seperti biasa, para polisi baru berhasil menjebol pintu setelah insiden berakhir. Dan setelah itu, Vincent menghampiri dokter margo, lalu mengeluarkannya dari akwarium, dan akhirnya film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini tuh berjalan lurus dan mudah dipahami. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, set selalu buat teman-teman, dan sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di next video.